Kembali menyaksikan News on the Spot, Pemirsa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengubah aturan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT hanya bisa dicairkan pada saat peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek sudah berumur 5-6 tahun. Kebijakan tercantum dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan yang ditandatangani pada 4 Februari 2022 itu mencabut aturan lama yaitu Permenaker nomor 19 tahun 2015. Adapun manfaat JHT ini dapat diberikan kepada peserta yang sudah mencapai usia pensiun maupun peserta yang berhenti bekerja baik itu mengundurkan diri atau resign terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tidak lagi menjadi warga negara Indonesia. Pada peraturan sebelumnya manfaat JHT bisa dibayarkan tanpa ada batasan usia langsung secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau PHK. Sementara pada aturan baru, Permenaker menetapkan usia pensiun adalah pada usia 56 tahun. Hal ini juga berlaku untuk pembayaran JHT bagi peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK harus menunggu usia peserta sampai 56 tahun. Terima kasih.